selamat menikmati konten saya yang terdahulu tentang penanganan tanaman loa ini silahkan simak selengkapnya karena ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan untuk konten yang satu ini oke pertama-tama kita pangkas percabangannya terdahulu karena disini saya mau melakukan pruning sedikit untuk mendapatkan pemerataan cahaya pada lenting-lenting kecil yang nantinya mau dipakai karena seperti yang kita ketahui tanaman loa ini kesannya masih sangat mudah itu disebabkan karena cabang-cabangnya masih terlalu lurus dimana seperti yang kita ketahui bahwa karakter pohon tua itu jarang yang mempunyai percabangan yang lurus ini kesannya masih terlalu mudah oke teman-teman seperti janji saya di konten sebelumnya tanaman loa ini dibentuk tanpa adanya pengawatan itu dilakukan dengan sistem cutting untuk membengkokkan percabangnya nanti itulah kenapa saya membiarkan renteng-renteng kecil yang berada agak ke pangkal dahannya itu persiapan untuk cabangnya agak membengkok sedikit simak video saya selengkapnya agar teman-teman tahu perkembangan dari tanaman loa ini sekarang kita pilih berakarnya terlebih dahulu ya karena disini ada akar-akar yang menyilang dan menurut saya juga terlalu banyak karena seperti kebanyakan pohon di alam jarang akarnya itu terlalu full biasanya saya lihat paling kebanyakan antara 8 sampai 10 lah sudah banyak itu kalau di alam aslinya saya bermaksud untuk membuat bonsai ini kesannya agak alami ini bonsai formal yang lebih alami kalau konsep saya nantinya ini akarnya masih terlalu banyak dan banyak juga yang menyilang nah seperti yang teman-teman lihat sendiri itu capangnya masih sangat lurus itulah yang menyebabkan kesan dari pohon ini masih sangat mudah itu adalah renteng-renteng kecil itulah yang saya bersiapkan nantinya untuk menjadi tulisan capang agar ada sedikit liukan dari capangnya sehingga kesannya lebih tua itu yang lain hanya untuk saya pakai untuk pengelosan di samping itu kesannya juga agak lebih enak dilihatnya kalau terlalu dilos juga nanti lukanya terlalu besar karena untuk tanaman luar kayu kalau lukanya terlalu besar itu juga kurang bagus karena kayunya agak lemek bisa boroklah istilahnya oke teman-teman ikuti saja proses ke depannya agar teman-teman tahu hasilnya gimana nantinya bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak sedangkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini jika ingin tahu perkembangan dari tanaman luar mohon klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu perkembangan dari tanaman luar ini oke teman-teman semua sekarang kita masuk ke proses selanjutnya ikuti terus ya video ini agar teman-teman tahu langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk menangani tanaman luar ini walaupun diantara kalian banyak yang lebih pintar dari saya oke disini kita bisa sharing untuk berbagi pengalaman bagi teman-teman yang lebih senior dari saya mohon masukkannya dari kolom komentar ya agar kita bisa berbagi bagi tentang bagaimana cara menangani bonsai agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain yang baru pemula seperti saya ini oke terima kasih kepada teman-teman semua oke teman-teman semua seperti yang teman-teman lihat itu ada kayu yang saya pakai itu adalah gambaran dari ukuran batangnya nantinya ke depannya itulah sebabnya kenapa saya tidak memangkas cabangnya kalau pendek kalau dipendekkan itu akan rugi ya karena besar batangnya nantinya akan segitu karena untuk tanaman luar itu sangat cepat bertumbuhannya jika teman-teman buru-buru untuk memotong cabangnya maka nantinya akan rugi kita hanya punya batang utama cabangnya akan hilang ya teman-teman kita harus perhitungkan seberapa besar batang utamanya nanti karena seperti yang kita ketahui untuk membuat bonsai itu harus ada segesa seberapa target yang kita inginkan itu harus kita perhitungkan dari awal oke itulah yang saya maksudkan hal-hal penting di awal tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang baru belajar sama seperti saya ini semoga tidak maju dalam dunia perbonsai salam satu hobi dari gianyar bali oke bagi teman-teman yang punya lahan ground sebaiknya di ground ya ini karena saya tidak mempunyai lahan untuk meng ground bahkan ini makanya saya lakukan penanaman di dalam pot tapi potnya lebih besar bagi teman-teman yang tidak punya lahan jangan berkecil hati ya walaupun kita menanamnya di dalam pot loa juga cepat pembesarannya ini loa saya baru berumur kurang lebih satu tahun besarnya sudah sepergelangan tangan itu dari seukuran rokok selamat menikmati selamat menikmati